Musik Lokasi pasar Beduk Kosera, Kelurahan Payolebar, Kota Jambi mendadak heboh ketika warga melihat kedatangan Ketua DPD PAN Kota Jambi, Zumi Laza Zulkifli. Adikandung Gubernur Jambi, Zumi Zona ini, langsung menjadi pusat perhatian. Laza yang awalnya hanya ingin sekedar ngabuburir sekaligus berbelanja kebutuhan berbuka puasa, justru menjadi sasaran rebutan berfoto warga, baik pedagang maupun pembeli di pasar Beduk Kosera. Menurut warga, selain tampan seperti sang kakak, sosok Zumi Laza juga dikenal ramah, enerjik dan jerdas. Tak ayal warga mendorong putra mantan Gubernur Jambi dua periode, Zulkifli Nurdin tersebut, untuk mencalonkan diri maju di Pilwako Jambi tahun 2018 mendatang. Sangat senang sekali Bapak Jambi Raja bisa di pasera, ini kan tetap orang-orang kecil. Jadi ternyata Bapak Jambi Raja mau bisa siap mendukung Bapak Jambi Raja jadi wali kota 2015. Tadi beli tak Bapak Jambi Raja? Beli, beli dong. Banyak belinya Buk? Banyak. Banyak. Bagaimana Bu? Sangat senang sekali, orangnya gantung, mudah, enerjik, pokoknya sportifitas lagi. Senang banget dibeliin, mudah-mudahan besok kalau apa, jadi banyak yang milik. Alhamdulillah baik-baik lah. Baik ya, sama. Kayak seperti apanya. Sementara menanggapi banyaknya dorongan warga untuk maju di Pilwako Jambi 2018, Lhasa tidak banyak berkomentar. Ia hanya mengatakan hanya siap maju jika memang masyarakat yang menginginkan. Terkait dengan keberadaan Pasar Beduk, Lhasa berharap Pasar Beduk dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat selama Ramadan. Kalau saya balik lagi itu berlirik ke masyarakat, saya tidak bertanggapan iya atau tidak, semua balik ke masyarakat lagi. Kalau masyarakat mendukung, insya Allah saya siap kalau masyarakat itu mendukung. Terima kasih telah menonton!